Halo saudara-saudara, jumpa lagi di Idesoleh Solihun Interview. Kali ini bersama Tora Suzy Do. Berapa tahun lalu, gue wawancara lo pakai baju merah dan rompi hitung. Emang iya? Iya, lo rompian mulu sih. Padahal kan lo bukan slinson. Slinson rompi, iya. Dulu tuh di acara Provider. Jauh aja pokoknya tempat itu, gue ingat banget. Itu foto, kan kita foto berdua terus gue pakai foto itu buat saya bersama Tora. Iya, iya, iya. Kenapa lo ungkit saya bersama Tora-nya? Oh, udah lama banget ya Leha, nggak berasa ya Leha. Tapi ini spesial Tora. Karena ada lo ternyata, selain ada lo, lo mendatakan Rezeki. Kenapa? Karena Solih Solihun Interview kali ini, ada ininya nih. Waduh. Ini ambil, ambil. Iya, ambil. Wah, apa sih? Iya, iya. Keren nggak sih? Pantem, 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 pantem. Yang tadi nggak enak di frame yang barusan itu, di tengah-tengah kita ada low face. Mereka ada kamera. Keren-keren cari semangat ini Leha, ini gila. Iya, kalau ada yang lain yang mau begini juga boleh kabari saya ya. Ini kan waktu gue wawancara lo tahun itu, kita belum satu prediksi. Belum satu prediksi, belum ngomongin motoran waktu itu. Gue belum punya. Iya. Masih ngomongin soal film ya, seputar film kalau nggak salah. Masih ngomongin soal kaki lo yang gede. Iya betul, 47. Terus akhirnya kita tahun berapa ya sama prediksi? Lu masih ingat nggak dulu yang ngajakin lu ke prediksi siapa? Kalau gue itu masuk yang ngajakin Andre. Dari Jumat itu di WhatsApp kan? Iya, pokoknya awal-awal kan diajakin tuh. Andre ketemu Ronald, terus tiba-tiba, eh gue mau ngumpulin temen-temen yang mau Thoran nih. Siapa aja Thor? Oh ya udah, gue tau Tepi kan, gue ngajak Tepi. Tapi belakangan. Oh Tepi belakangannya justru? Ya kita udah jalan dulu sama Tepi. Hari Sabtu itu nggak ada Tepi. Cuma kita, Andre, Ronald, Vincent, Gading, Omes, sama Desta. Emang iya, lupa gue. Lu ada Tepi belakangan. Oh lu diajakin Andre waktu itu? Iya. Apa Ronald gitu, gue lupa. Kalau nggak ada, Ronald. Kalau dimasukin ke grup. Iya, akhirnya kita bikin grup prediksi. Eh belum ada, namanya. Udah ada. Sampai akhirnya kita kasih nama prediksi. Udah ada, 6 prediksi itu. 6 prediksi ada. Ada, kan postingan hari pertama itu, gue kasih nama prediksi riding club. Prediksi. Udah ada. Iya, 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 iya. Motor pertama lu apa? Motor pertama gue, motor pertama gue itu Honda 7,5. Iya kayak gimana? Jadi gue di Australia waktu itu. Gue ada teman gue pulang ke Jakarta jualin motornya nggak laku-laku. Akhirnya gue bayarin harganya 100 dolar. Jadi kalau zaman itu 100 ribu rupiah. Murah? CB 7,5 ya? CB 7,5. 100 ribu. 100 ribu. Lu pakenya di Australia? Lu pakenya di Australia. Sebentar, terus tiba-tiba rusak arangnya lah. Pokoknya ada arangnya itu rusak di dalamnya. Itu gue bawa ke bengkel, harganya 1.100. Akhirnya motornya gue tinggalin disana tuh. Nggak gue apa-apa. Maksudnya ntar kalau ke Jakarta gue bawa pulang deh tuh motornya. Eh tiba-tiba pas gue balik, ke sana lagi. Kan gue pulang liburan kan? Pulang liburan gue balik ke sana. Motor gue mana? Adik gue di sana tuh. Motor gue mana? Diem aja adik gue. Motor gue mana? Adik gue diem. Eh ditukar pelek sama dia. Abis motor lu nggak jalan-jalan. Daripada nggak kepake, gue tukar pelek aja. Dibilang gitu, kacik tuh adik gitu. Lu kuliah atau ngapain di Australia? Kuliah, kuliah. Lurus? Nggak sih. Gue lebih cenderung cari cewek waktu di sana kan. Cari pacar lah. Sekalian liburan panjang. Berapa tahun di Perth itu? Di Perth sendiri gue itu sudah sekitar 3 tahun. Di New Zealand sebelumnya 4 tahun. Itu di New Zealand juga tadinya mau kuliah? Tadinya mau kuliah. Terus kenapa nggak selesai juga di New Zealand? Eh kenakan main. Jadi ya main kuliah sambil main. Tapi ganti-ganti terus gue kuliahnya tuh. Mata kuliah gue tuh dari tadinya awalnya tuh gue ngambil bisnis. Habis bisnis gue ganti travel, travel asuransi. Habis asuransi gue ngambil sound of engineering. Saing. Kenapa lu ngambil bisnis sama travel, sama asuransi itu aneh juga tuh? Lah lu aja ngerasa itu aneh gimana gue yang ngejalanin. Kenapa gue yang ngejalanin. Gue dapet tuh S.A.E. Yang terakhir itu. Yang terakhir. Sekolah yang berhubungan dengan bidang musik. Terus? Tapi gue udah keburu bosen. Coba kalau dari pertama mungkin gue akan jadi sound engineering yang berhasil. Enggak kenapa yang awal kuliah tuh pertama bisnis yang di New Zealand? Bapak gue yang masukin. Oh. Bapak gue masukin. Dengan tujuan apa? Tujuannya gue menjadi anak bisnis yang pinter. Tapi kan sangat tidak banget ya. Gue kayaknya nggak cocok gitu di bisnis gitu. Bisnis berapa lama? Bisnis gini loh. Jadi pas pada saat gue masuk kuliah. Tahun berapa mau ngelai kuliah? Ngelai 2. Pokoknya dulu S.A.M. itu 92 aja. Berarti 92 kuliah? Enggak. 92 gue ngambil Inggris dulu di Inggris. Keren kan? Kursus Bahasa Inggris? Kursus Bahasa Inggris di Inggris. EF? Yes. Kursus Bahasa Inggris di Inggris itu 6 bulan. Rata-rata teman gue di sana bisa Bahasa Indonesia. Terus? Gue nggak bisa Bahasa Inggris. Berarti dari Cambridge ke New Zealand? Cambridge. Tadinya gue mau ngelanjutin kuliah di Cambridge. Cuman karena Crismont. Nggak bisa. Akhirnya kita ke New Zealand. Enggak, lu kan lulus 92. Crismont kan 98. Ya berarti gue berangkat kuliahnya itu sebarang segitu. Gue sempet kerja dulu di Jakarta. Berarti dari lulus itu nggak langsung kuliah? Enggak, enggak. Gue ngaco dulu lah pokoknya lah. Kan 92 ke 98, itu kan 6 tahun. Setelah lulus SMA lu ngapain 6 tahun? Nah itu gue lupa. Gue sempet kerja asuransi. Itu kerja asuransi itu setelah lulus SMA apa? Setelah lulus SMA di kantor bapak gue. Jadi agen asuransi? Agen asuransi pernah, kerja di kantor asuransi pernah. Terus abis itu gue lost saja. Udah nggak inget? Nggak inget apa-apa gue. 2-3 tahun tuh gue bener-bener lost. Yang lu inget apa dari masa lalu? Hah? Pulang. Gue tidur selalu di rumah. Walaupun kadang ngilang 3-4 hari, tapi pulang. Ingat pulang aja. Tapi ngapain-ngapain nggak inget? Nggak inget. Rock and roll. Lu kan nyamanya rock and roll. Nongkrong di sini, nongkrong di sana, nongkrong di sini. Berarti kan lu ke mana New Zealand itu setelah Chris Pongan? 9 berapa tuh? 9 dari Cambridge. Kalau nggak tahu, gue nggak tahu. Tahun-tahun tuh gue nggak tahu. Ya kan harusnya lu bisa ngukur dong? Ya lu ngukurin lah, kan lu lebih pintar. Kan lu yang hidup-hidup lu ngapain? Kan gua wawancara pengen tahu kehidupan lu malah nyuruh gue mikirin. Ya masa lu nggak tahu tahun-tahun-tahun Chris Pongan? Iya kan 98. Kenapa kita jadi berapa? Lu ke New Zealand-nya tahun berapa itu berarti? Gua ke New Zealand ya awal-awal Chris Pongan itu gua ke New Zealand. 98 kalau nggak salah. Kulian bisnis. Nggak mungkin 98. Chris Pongan itu turun berapa sih? 98. Berarti gua ada salah cerita apa yang cepat cerita minggu ini? Chris Pongan itu yang demo-demo itu? Suharto turun Chris Pongan itu. Bukan, itu udah di New Zealand. Gua 99 kawin. Ya berarti bukan 97 dong lu di Cambridge itu berarti 99. Tapi kenapa dipulangin ya? Karena ada perubahan mata uang itu kalau seingat gua tuh. Makanya gua nggak bisa ngirim gua ke Inggris lagi. Gua dikirim ke New Zealand. Nah gua lupa itu kenapa tuh. Nah New Zealand dibilang, kalau lu dimana? Sekolahnya apa? Di Auckland. Auckland dimana? Amerika. Bapak gua. Kamu nanti isi bapak kirim ke New Zealand. New Zealandnya dimana? Di Auckland. Auckland dimana? Amerika. Cari di, dulu belum ada Google. Iya kan? Lihat Atlas. Auckland. Anda di Amerika. Terbang lah nekosawat. Wah lewat Australia. Kok makin lama makin kebawah Australia? Kita kemana sih? Sebetulnya kan tiba-tiba nyampe. Gua tau nyampe di bandara Auckland itu. Gua masih menganggep itu Amerika. Karena kekurangan pengetahuan. Gua sama sekali nggak tau apa-apa. Gua turun di pesawat, nunggu orang jemput, kok nggak ada orang item gitu. Orangnya kenapa kayak orang Indonesia tapi gede-gede gitu kan. Gua dimana sih sebetulnya kan? Ternyata gua baru tau kalau New Zealand itu Selandia baru. Ternyata gua di bawah Australia, tempat gua di bawah Australia. Bapak lu bilang itu Amerika? Amerika. Kan pas pergi di tiket lu ketahuan New Zealand. Oh lu nggak tau New Zealand itu Selandia baru. Dipikirnya New Zealand itu Amerika. Karena bapak gua bilang, kan gua sekolah di mana? New Zealand. Eh Pak mau dikirim kemana? New Zealand. New Zealandnya di mana? Auckland. Auckland di mana? Amerika. Bapak lu iseng kan? Gua rasa iseng dan gua percaya. Ya Auckland ada di Amerika. Tapi ini Auckland yang di New Zealand. O-A-K-Lan. Kalau di Amerika tuh O-A-K-Lan. Kalau ini Auckland. Gua percaya lah gitu sama bapak gua tuh. Terus lu protes nggak? Keselan yang baru, keren. Gampang bawa di sana bagus. Orang yang suka bermusik. Orang pulau kan? Halo Hawaii. Gitu-gitu lagu-lagu musik. Suka musik. Lu kan suka main guitar kan? Nah di sana lu cari temen-temen pemusik semua situ. Enak bagus. Udah. Ya gua mau gimana? Kamerika, Whatsapp bro. Nggak nyampe deh Kamerika. Kuliah bisnis berapa tahun? Kuliah bisnis gua itu sekitar setahun. Ganti travel. Kenapa lu merasa itu nggak? Bahasa Inggris. Susah. Susah bahasa Inggris. Bahasa Inggris terus gua lagi sedang-sedang yang kesana main. Akhirnya gua, oh enggak gua SMA dulu. Waduh. Bahasa cerita. Lu aja bingung gimana gue. Gua sempat masuk SMA dulu. Afondel namanya sekolahnya. Enggak, lu tuh. Enggak. Lu kan lulus SMA. 92. Terus gua dikirim kesana. Jangan tahun-taunya jangan disebut. Gua bingung nih kamu tau nih. Ya kan jujur paling gampang tahun. Karena lu lulus SMA. Fine. Lulus SMA. 92. Abis itu gua sempat kerja dulu di Jakarta. Asuransi. Itu berapa lama? Setahun. Setahun. Berarti 93. Iya. Badal. Dikirim ke Amerika. Kemana Amerika apa? Oakland. Ke New Zealand. Iya. Yang Cambridge dimana Cambridge? Nah Cambridge dimana? Oh Cambridge dulu. Cambridge. Cambridge dulu. Lulus SMA. Kerja. Kirim ke Cambridge. Gitu-gitu. Lulus SMA 92. 92. Kirim ke Cambridge. 6 bulan. Bahasa Inggris. Belejar bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris. Ngelancarin. Kalau belajar bahasa Inggris harus di Inggris. Betul kan? Betul. Yang bapak gua lupa. Gua ditaruh homestay. Di rumah orang Itali. Komestai tora. Bene. Grazia. Grazia. Manjare pasta. Manjare pasta. Gua lebih jago bahasa Itali dibanding bahasa Inggris. Itu kesalahan pertama bapak gua itu. 6 bulan di sana gua pulang dah. Gua pulang ke Jakarta. Nah itu dia tuh gua lupa tuh. Kenapa akhirnya gua. Jadi gua sempet kerja di asuransi itu. Terus kenapa akhirnya gak ke Inggris lagi tapi ke Auckland. Auckland. Amerika. Yang lu SMA apa? Off Lundell itu? Iya. Di Auckland itu gua masuk dibalikin lagi ke SMA. Oh. Karena untuk masuk universiti negeri gitu kan. Jadi lu SMA dulu. Di SMA gua ngambil pelajaran menggambar. Gua ngambil pelajaran bahasa Indonesia. Ngapain? Karena kan kalo bahasa Indonesia udah mandertong. Iya kan? Udah gampang. Gambar juga wah gila. Ternyata gambarnya joko-joko banget sih orang Sono. Kalo gua tuh tadi yang pikir gambar. Gua pas ke Sono gua inget banget. Gua gambar kayak gambarnya Patino. Itu yang gunung, gunung. Jalanan miring gini terus padi gitu. Terus gua ngelit teman gua sebelah. Maksudnya? Dia gambar pake pensil yang di smooth-smooth gitu tuh. Bagus banget. Beneran udah kayak mau baca komik-komik. Manga dah itu bagusnya deh. Gila. Sebelah kiri gua cewek. Maksudnya. Waduh salah deh gua nih. Oke gapapa. Gua gagal nih. Yang gini gua masih ada bahasa Indonesia. Bikin ya kan. Bahasa Indonesia gua 6. Pada hari itu bahasa gua ya. Itu di negara orang lagi. Iya di negara orang. Kenapa lu usah bahasa Indonesia? Gua juga gapaham. Ternyata bahasa Indonesia gua ga sebagus itu. Tiga kali gitu. Ada bahasa-bahasa kayak gitu kali. Gurunya orang apa? Orang Belanda. Gurunya orang Belanda? Iya. Apakah kamu sudah makan siang? Ngomongnya gitu kan. Belum bu. Tadi udah kenyang. Itu dirilah ya sama dia. Ngomong kayak gitu. Itu dirilah. Jadi bahasa Indonesia gua 6. Gua aneh banget sih. Dapet bahasa Indonesia 6 di Australia yang ngasih nilai orang Belanda. Itu jelas juga. Gua juga ga ngerti deh pokoknya. Udah, keluar dari situ gua pindah ngambil bisnis. Ngambil bisnis, belajar sebentar, ngiri. Karena temen gua ngambil perotelan ada bartender. Bukan doyan minum ya. Wah ngiri juga nih. Apa gua pindah perotelan ya. Gua telepon bapak gua. Enggak-ngang. Jangan perotelan tuh kalo masuk travel aja. Masuk travel tuh. Lagi bagus tuh travel tuh. Oke. Tidak travel. Angka semua. Waduh, musik juga nih gini kan. Akhirnya ga diterusin travel. Ganti SAE. School of Audio Engineering. Sekolah yang tadinya gua mau ambil dari awal tuh. Yang ada hubungannya dengan musik. Ya itu dia. Keburu bosen. Akhirnya keburu bosen. Itu SAE itu sekolahnya kalo ga salah 9 bulan. Gua 3 tahun. Satu, burunya kalo ngomong gini. Gila ini gimana dengerinnya gitu kan. Buku ga bisa ini. Akhirnya gua ngerekam. Direkam suaranya cuma. Aduh gila nih cara belajarnya gimana gitu. Udah. Biar semangat kita pulang ke Indonesia. Gua mau ngeliat orang ngerekaman gimana. Rako Prijanto Sutradara. Temen gua kan. Sahabat gua SMA. Direkaman tuh nama bandnya. Gua nganterin jam 3 pagi. Gua nyupirin. Eh lu kenapa dapetnya jam 3 pagi? Dapet shiftnya jam segini gua. Nih sebentar lagi sound engineeringnya masuk nih. Sound engineering. Ini masuknya orang ini. Lu liatin ya, dateng lah orangnya. Rambutnya kayak gua gini nih. Rambutnya kayak gua. Pakai jaket, merokok kretek, kumisan. Udah kumisan doang nih bersih. Bukan ini masa depan yang gua mau. Akhirnya gua balik kesana tanpa semangat apapun. Kamu liat contohnya itu. Jam 3 pagi mulai kerja. Bau banget rokok tuh. Bapaknya dia lewat doang aja. Waduh kretek banget Pak. Karena gua pandangan gua sempit zaman dulu tuh. Gua cuman tau kalo kuliah itu yang ada cuman bisnis, travel, udah. Asuransi kan dia bilang pernah. Iya asuransi pernah. Karena kan Bapak gua asuransi. Gua cuman tau itu doang. Gua ga tau tuh ada multimedia, ada belajar kamera bisa, belajar ini bisa. Ga tau gua. Reaksi Bapak lu gimana bertahun-tahun dibiayain ga ada yang lulus ataupun? Tidak bangga. Pokoknya gua kesel sih. Pasalnya bahasa Inggris juga ga bisa juga. Kalo bahasa Inggrisnya jago sih ga apa-apa. Bahasa Inggris ga bisa juga. Dia ga kesel. Tapi itu dia menjadi percontohan buat dia untuk tidak mengirim anak-anak yang lainnya. Ga ada yang dikirim. Abis gua ada toga, abis toga ga ada yang dikirim lagi. Ga berhasil juga keaneh lu? Ga berhasil. Lu berbelajar kegagalan demi kegagalan untuk mencapai kegagalan yang lainnya. Lu untuk orang yang bertahun-tahun di luar negeri, kayaknya ga kedengeran bahasa Inggris jago ya sampe sekarang? Engga. Karena kita sudah berjanji dulu kan. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itu yang gua pegang terus lah. Ngapain kita tiap hari dulu, tiap Senin kita upacara, kita teriak-teriak itu, tapi kita ngomong bahasa Inggris. Apa? Kenapa empat? Tapi lu lancar ga? Sekarang lancar ga bahasa Inggris? Gua kalo denger orang ngomong gua lancar. Kalo ngomong? Iya. Kalo gua ngomong bukannya ga lancar ya, gua mungkin ada ga pedenya ya. Gua ada, suka ada perasaan cie dalam diri gua tuh. Apa? Iya. Gua kadang kalo misalnya ngomong bahasa Inggris kepanjangan cie, cie, cie gitu. Ada kemarin gua pengalaman yang baru tuh, 3 tahun yang lalu kali ya ke Melbourne sama bini gua. Jalan ke Melbourne, terus dateng. Apa? Dia aja ngomong, gimana flightnya? Wah nice, nice, nice flight. Nice flight. The weather all so good. Udah kan? Terus dikasih minuman sama dia. Satu seloki, dua seloki. Wah such a nice flight. Ya main. Gila. Tama-tama ada faktor pedenya aja. Kau ngomong bahasa Inggris seneng, raku-raku. Gua ga kenal ini orang siapa. Cuman beli ke bar, beli minuman dari mana? Indonesia, gini-gini ngobrol. Cuman dikasih dua seloki doang. Tau-tau pendek, lancar. Lancar. Tapi lu begitu ga tipsy. Begitu lu sadar, minder lagi. Minder lagi. Karena kan perbahasa satu bahasa Indonesia. Enggak berarti selama lu bertahun-tahun itu berarti mungkin lingkungan lu jarang ngomong bahasa Inggris. Jarang, jarang. Karena dimana ada gua biasa banyak temen-temen yang bergabung. Temen-temen Indonesia. Bahkan di New Zealand. Di New Zealand itu gua ada temen-temen gua sama Ila tau. Ila, Ido. Orang net-net di TV. Itu kan satu rombongan lah kita di New Zealand. Dan di situ temen-temen kita bule-bule banyak. Banyak banget ngomong sama kita. Dan bule-bule itu belajar bahasa Indonesia. Makan P, lapar. Lapar P, jam berapa? Makan. Jadi lu ga terbiasa ngomong bahasa Inggris ya? Malah yang boleh-boleh. Karena mereka lebih seneng mendengar kita ngomong. Aneh banget ya. Gua hidup gua kenapa aneh terus. Tapi benar-benar kejadian itu. Itu benar-benar kejadian. Nah motor itu dipert. Motor itu pertama kali gua dipert. Pertama kali jatuh cinta sama motor ya dipert. Oh gara-gara itu? Waktu kecil ga pernah lu cinta sama motor? Oh ada. Apa? Apa momen jatuh cinta lu sama motor? Ada dulu dalam kartun. Wow, 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 wonder wheels. Motornya bobrok. Tiba-tiba dia terlihat wonder wheels jadi motor keren. Nah itu momen pertama kali gua jatuh cinta sama motor. Kartun apaan itu? Kan barusan gua bilang wonder wheels. Di mana di TV? Di TV? TV RI. Kan ga ada TV lainnya bandul leh. Ya lu kan tua. Ini yang nonton. Oh iya iya iya. Gua aja ga tau wonder wheels apalagi yang nonton. Nanti gua cari di google. Seangkatan sama si Huma ya? Setelah Huma. Setelah Huma. Oh gua nonton lagi Huma tuh. Kalau orang nonton lu. Kumkum nonton ya kumkum? Engga. Gua mah paling juga si Unyi lah. Setua itu. Kartun pertama yang gua inget di kepala gua tuh kumkum. Lu buka deh masih ada tuh kumkum. Setelah kumkum Huma kan. Iya. Pokoknya kalau orang dulu bilang, Gua waktu kecil nonton Huma. Tua. Tua iya. Apalagi kumkum. Gua pas nonton si kumkum. Kemarin ada di Youtube. Ada kumkum dan lagunya. Nangis gue. Anjing tua banget gue. Gak ada yang tau itu. Gua doang. Gua aja gak tau. Gua cuma denger dari orang tua. Kumkum sama Huma. 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 Huma yang terkenal kan. Huma sama Windy. Palanya gede. Huma. Oh si Wonder Wheels itu tentang? Motor. Motor bobrok. Kalau dia bilang Wonder Wheels. Wonder Wheels. Gitu. Ceritanya dia apaan sih? Yang naik Wonder Wheels itu apa? Dia jahat apa jagoan? Jagoan. Jagoan. Wonder Wheels. Jagoan. Filmnya tentang apa? Tentang dia jadi jagoan. Wonder Wheels. Iya. Ngapain dia itu membahas. Nanti kita cari sama-sama ya. Soal Wonder Wheelsnya ya. Kan gue yang nonton. Iya kan gue lupa. Itu kan udah lama. Jadi ini motor jelek. Pokoknya kalau ada kejahatan dia bisa berubah jadi motor bagus terus langsung. Gitu lah pokoknya. Kan harus jelas. Kalau nerang itu harus jelas. Udah orang belum pernah denger Wonder Wheels. Wonder Wheels terus ada apa lagi tuh? Sepeda BMX. Jawan BMX itu langsung wah tergila-gila sama motor cross. Jadi kan BMX kan kayak naik motor cross kan. Wah selalu ngayalnya kalau naik sepeda tuh selalu ngayalnya kayak naik motor. Bahkan sepeda gue tuh suka ditaruhin balon tuh di ininya. Iya. Biar. Gitu. Gitu. Biar seakan-akan ada kenapa gitu. Terus dilarang lah gue naik motor. Karena? Karena gue kalau naik sepeda tuh makan satu jalanan. Standing, jumping, ini makan satu jalanan aja. Dilarang sama orang tua gue buat naik motor. Terus? Udah SMP, SMA gue gak ngerasain tuh indahnya naik motor tuh. Sampai akhirnya gue di sekolah di luar negeri di Australia tuh. Baru. Pulang kampung. Si CB7 setengah itu? Bukan, bukan. Echa beragi motor dia Harley. Oh. Harley Sportster. Nah, dia pulang nih. Gue pulang ya, motornya siapa yang manasin? Waduh siapa ya? Sini deh gue panasin. Nah, taruh lah di rumah. Di Jakarta? Enggak di. Oh di Perth? Australia iya. Gue gak pulang. Mereka pulang kolam baru, mereka pulang lebaran. Gue gak pulang. Gue jagain motor dia. Nah, itu gue gak pernah bisa naik motor. Gue belajar naik motor pertama naik Harley. Langsung sportster. Langsung sportster. Sendirian, keluarin, panasin. Masuk Gisa tuh. Makanya gue jatuh citanya sama Harley kalo sekarang. Lu berani juga ya? Orang gak bisa netir motor, tiba-tiba langsung naik Harley. Naikat dia. Naikat gue beneran itu. Beneran-bener naikat. Karena emang penasaran, pengen tau gini. Keren juga orang naik motor gini. Gue gak kepikiran itu Harley sebetulnya. Oh, lu cuma tau itu motor. Motor. Cuman suara ini gede. Mereka sih nyebut Harley, Harley, Harley. Gue belajarnya naik itu pertama-tama. Si Echa tau dipake motornya? Tau. Dia tau lu gak bisa nyetir motor? Gak tau. Dipikirnya lu memang bisa naik motor, makanya udah pake aja. Iya, panasin aja dari situ. Gak sempet jatuh? Enggak dong. Kan kecil. Sportster. Tapi kan waktu itu motor baru? Gue jago kok. Dari si Harley itu baru ke CB 7,5 lu beli? CB 7,5 beli. CB 7,5 beli gak lama, berapa bulan, rusak. Udah. Iya. Orang tua lu tau lu beli motor? CB 7,5 tau. Terus? Ya mau gimana udah beli. Iya kan? Enggak dinasayatin? Enggak. Hati-hati. Akhirnya cuma bilang hati-hati udah gitu aja. Pulang ke Indonesia itu? Itu. Pulang ke Indonesia gue kerja di... Mana ya gue? Advertising. Iya jadi AE. Jadi AE. Gue dapet mobil tuh dikasih mobil waktu gue. Mobil apa ya? Bukan Crown. Iya mobil lah pokoknya Toyota lah gitu ya. Dikasih Toyota. Nah di mobil itu gue ngerasa wah kayaknya agak kurang nih mobil. Gue jual mobilnya. Mobilnya gue jual, gue beli X9. X9 itu apa? Vespa. Oh Vespa. Vespa X9 yang gede. Oh ada? Gue gak tau. PPHD. Pura-pura Harley Davidson. Oh ada Vespa gede? Ada Vespa gede. Vespa X9 kayak NMAC itulah bentukannya tapi lebih gede. Oh tapi Vespa. Pia Gio. Pia Gio tapi X9. Oh itu motor. Itu motor pertama gue di Jakarta. Beli berapa? Satu kan gak bisa. Gak harganya. Masa gue nanya beli berapa? Dulu itu harganya 32 juta. Hasil jual Crown? Hasil jual mobil. Bukan Crown. Mobil gue lupa. Lo jual mobil berapa? Gue jual kasih istri lah sebagian lah ya kan. Sisanya gue beliin itu. Bapak lo gak marah? Marah dong. Kasih mobil. Kau malah beli motor. Marah lah. Tapi kan gue menguaskan diri gue aja yang penting. Ya kan? Bapak lo tuh gak ada kapok-kapoknya ya? Nolongin lo ya? Iya. Dia orang yang baik. Udah akhirnya gue beli itu. Lama pakai itu akhirnya gue ganti ke IT. Vespa IT. Entah kenapa gue yakin IT ini bakalan meledak gitu. Akhirnya gue ganti dari X9 ke IT. Wah rame IT. Rame banget. Akhirnya udah deh gue berapa tahun punya si IT itu. Akhirnya dari situ tuh gak pernah berhenti beli motor. Pasti ada aja. Waktu lo jual si mobil dari bapak lo terus beli motor, berarti lo gak punya mobil di rumah? Gak punya. Kemana-mana naik motor? Pak Bini lo juga di bonceng? Kan dia ada bapaknya. Ada mobil bapaknya. Jangan dibawa terlalu susah lah. Itu boleh. Boleh gampang-gampang aja. Jadi lo, kayaknya masih ada mobil mertua. Iya. Aman. Tapi akhirnya gue dibeliin karimun. Sama sama bapak gue lagi. Itu lucu juga tuh karimun. Beli karimun di showroom. Beliat, wah ini warnanya birunya bagus. Saya mau ini karimun biru nih. Oke ini nih. Akhirnya dibawa. Pas keluar, bawa ke rumah. Kenapa warnanya terong gini? Warnanya ungu. Gak tau ya kena lampu. Showroomnya jadi warnanya biru bagus. Begitu hape rumah terong begini tapi nyala. Waduh kenapa begini warnanya? Gak mau. Beli mobil yang warnanya biasa aja. Nyala lah gitu. Tapi sayang gue. Berapa tahun lupa kayak karimun ini? Lama, lama, lama. Sampai anak gue lahir. Karena lu gak mau beli mobil juga ya. Gak mau. Gue ngomonginnya motor. Gak mau beli motor gitu kan. Itu gue kayaknya bapak lu kenapa masih ngebeliin lu barang-barang aja sih. Udah tau anaknya begitu. Karena dia sayang ngomong gue. Gak mau ngomongin. Ya gue ngomongin sih gue berusaha ngomongin. Gue tau gue ngomongin dia. Gimana ngomonginnya? Banyak gue sih. Gapak gimana? Dapet karimun itu gimana? Dapet karimun itu, kayak misalnya ini, jangan karimun lah. Misalnya sama dia pergi, Tor, antarin gue ke Gramedia. Dia masuk, dia nyari-nyari buku, balik bayar, gue nyelipin tuh. Lah ini kok ada gitar listrik? Siapa yang? Lu? Iya Pak, mau belajar main gitar. Gitu, udah ada di sini. Dia kan anaknya Teng Sinan, tarik mundur, enggak. Gitu kan enggak enak. Karena udah terlanjur dikasih. Bayarin, gitu. Waktu lu ganti jadi motor, lu bilang apa sama bapak lu? Dari mobil pemberian itu? Dari mobil pemberian ganti motor, bilang apa? Halo, Vipa. Gue bisa bilang apa lagi? Kalo gue bilang, Pak, soalnya kalo daik motor gini-gini, ah bullshit. Ntar bapak gue gitu kan. Jadi, I love you Pak, makasih. Terus bisa dapet karimun, lu ngomong apa? Itu gue lupa tuh. Tapi gue, caranya sih hampir sama kayak gitar listrik itu. Karena hampir sama kayak gitar listrik itu. Bapak lu berarti kaya ya? Wah gila, gak ada serinya. Ada lah pokoknya Bapak gue, ada. Beruntung. Barang terakhir yang dibeliin Bapak lu apa? Barang terakhir yang dibeliin Bapak gue. Kalau gue lupa ya, gak inget gue, belangpon kali ini, gak inget gue. Oh, yang dikasih? Iya, yang Bapak lu beliin ke lu ya? Gak dibeliin ya, pokoknya dikasih. Iya dikasih lah, itu kan dibeliin. Dia kasih gue oper. Apa? Oper kerja. Buat lu kerja? Iya, gue tuh curiga dalamnya ada apa-apa ya tuh. Cuman gue belum berani buka-buka, koper kerja, udah kebuka. Cuman siapa tau di dalam kulit-kulitnya tuh ada kayak narkos-narkos. Narkos ya, Peter Parker kan ada itu kan. Gua gak ngerti kenapa dikasih koper itu tuh. Lu gak nanya emang? Enggak, kenapa gua gak dikasih akte tanah atau apa gitu. Kenapa gua dapet itunya koper itu tuh gua binung juga sih. Kalau dikasih akte tanah lu jual lagi pasti. Iya bener. Itu koper? Emang lu gak nanyain buat apa-apa? Enggak. Iya, jadi ada koper tuh buat lu aja gitu. Siapa tau ada cek dalamnya, gua belum liat sih ada di gudang. Gua taro gudang lagi. Abis ganti, pantas banget sama rumahnya. Rumah gua begitu, tiba-tiba ada koper satu gitu. Buat pake kerja, kerja gua ngapain? Lu pernah beliin barang ke bapak? Pernah beliin barang ke bapak gua? Pernah lah. Apa? Batakor. Itu bukan beli dong, itu mah jajanin. Iya. Lupa gua beliin apa? Ternyata kayaknya. Traktir sih lebih ke traktir kalo gua. Bapak gua udah punya semua soalnya. Iya. Istri aja ganti terusan. Bukan ya? Bapak gua ada semua, jadi gua suka bingung kalo mau beliin dia tuh apa gua bingung. Dulu ya bapak gua, tiba-tiba dia punya ide di belakang kamar gua, dia bikinin kadang kuda. Jadi pas pada saat temen-temen siapa tuh, sekarang kan lagi jaman kan ini naik kuda, naik kuda sempet kan kemarin masanya. Itu gua udah apa, dia buang airnya jam berapa, dia kencing jam berapa. Dia kalo malem tuh, gitu. Gila, itu gua ga abis pikir kenapa dia bikin pas di belakang kamar gua. Jadi dulu dia punya kuda. Rumah kita tuh dekat sama rumahnya Ruri Sejarwo, Anton Sejarwo. Anton Sejarwo tuh punya range kuda, biasanya taro di Mampang. Mampang ganti, ditaro di range-nya Anton Sejarwo. Mungkin kemahalan kali ya. Akhirnya dibikin di rumah. Wah, neraka jahana buat saya, Pak. Berapa kuda? Satu, satu aja segitu baunya. Boe-o-nya, boe-ini-nya segala macem. Aduh, ini tetanus, hulau-hulau-hulau. Apa emang jendelanya buka langsung ke kandang lu? Lumayan. Jendela gua tuh jendela gini nih, set, gitu kan. Yang gini nih. Nako ya, nako ya? Iya, kasar nako. Set, gitu. Udah ada pantat kuda. Kan Bapak lu kreatif banget. Wah, sangat tidak terpikirkan. Itu berapa tahun itu? Wah, lumayan itu setahunan kayaknya tuh gua tuh. Setahunan. Dan dia ada yang dia senengin tuh kalau misalnya sore-sore, dia keren skudanya tuh. Pergi keren skudanya kan lewatin depan. Gua kan komplek marinir rumahnya. Dia suka ngeliat ke luar dulu tuh. Udah pake baju kuda, komplit. Ngapain sih, Pak? Ntar, ntar. Ngapain, Pak? Ntar. Tiba-tiba marinir lari. Akhirnya dia naik kuda. Ngelewatin marinir lagi pada lari. Gitu, berasa pangeran sudirman kayaknya gitu. Aduh. Dia tuh sengaja. Dia tuh hidupnya komedi sebetulnya gitu. Gue komedi tuh dari dia banyakan. Jadi dia pengen ada adegan, dia naik kuda. Marini lagi olahraga sih. Dia lewat tim gitu aja. Bapak lu kocak berarti. Kocak banget kalau dia mah. Hiburan kalau buat gue mah. Hehehe. Apa kocaknya ngapain lagi? Wah. Apa ya? Gue pernah nih, kita waktu itu lagi ke Mekah. Lagi sholat tuh di Taraweeh. Sholat Taraweeh di Mekah. Terus dia taruh ini. Dulu bulpen Parker. Itu bulpen udah paling mahal lah. Eh bukan. Blopong. Mont Blanc. Mont Blanc kayaknya tulisannya. Tadi Blopong ada. Blopong sama speaker. Oh speaker. Iya. Mont Blanc, Mont Blanc. Sorry, sorry. Mont Blanc ditaruh lah. Dia mau sholat, ditaruh di situ. Di bawah. Udah tuh. Anak kecil lewat. Diliat ada bulpen. Di bawah. Bapak gue. Gitu. Karena dia lagi sholat, aku kebatal. Tapi itu bulpen mahal. Dia kenal sendiri. Gak bisa berbuat apa-apa. Ada lagi. Ini sekuensi yang sama nih. Tapi beda hari. Taruh ini kan. Waduh sajadah. Gue lupa bawa lagi, Pak. Pakai medual. Ditaruh. Pasal lagi sholat gitu. Tiba-tiba kegeser. Jadi sajadahnya, langsung miring gini. Bapak gue gini. Bebas lah. Biar lu lulus kan miring yang gini. Jadi dia hibas diri. Bebas dia punya aturan sendiri. Terus lu gak ketawa ngeliatnya. Ketawa lah. Tapi gue mau gimana? Makanya gue biasa melatih menggigit lidah kiri sendiri. Biar gak ketawa. Iya. Susah. Boyang-boyang. Komedi itu berarti humoris itu dari bokap? Dari bokap sih. Nyokap lu serius? Nyokap gue, gue jarang ngobrol sama nyokap gue. Kenapa? Kan udah meninggal. Ya susah. Iya tuh misalnya. Gimana? Ya enggak. Kalau gue menyokap lu masih hidup, emang gak ngobrol? Kan masih kecil gue. Kalau meninggalnya dari kecil. 7 tahun gue. Tiba-tiba nyokap gue gak ngobrol, gue kabur. Karena udah meninggal. Kalau ini motor gede pertama lu apa? Motor gede pertama gue, gue langsung Harley sih. Ada itu 7,5 Honda. Gak selain itu maksudnya. Yang di sini. Itu kan yang di Perth. Yang di sini. Setelah lu dari Piagio. Piagio. Lama. Gue udah masuk ke Extravaganza kan. Akhirnya bisa nabung lebih banyak. Akhirnya gue beli Softail Evo. Harley. Beli berapa waktu itu? Satu. Lagi-lagi harganya. Dulu harganya masih Rp170. Rp100 berapa gitu. Masih belum semahal sekarang. Masih Rp170. Rp170. Beli baru apa? Second. Saya kenal. Gue tuh gak pernah suka mobil-mobil atau motor-motor baru. Kenapa? Wah. Iya kan. Dan gue suka custom. Gue pasti akan gue romba-romba gitu. Jadi kalo beli barang baru, tiba-tiba gue romba-romba kan sayang banget kan. Jadi gue beli barang second, ntar gue ganti tangkinya lah. Ganti apa lah. Gue selalu suka romba-romba gue. Si Softail Evo itu lu berapa tahun lu punya? Dua tahunan lah. Kenapa ganti? Ganti karena gak kepake. Dulu gue kan kayak Sule. Kerjaan gue banyak. Akhirnya gak kepake gue jual. Gue ganti Mini Cooper. Gue ganti Mini Cooper, naik mobil lama. Terus akhirnya kangen lagi motor. Beli motor lah gitu. Abis itu gak berarti beli motornya abis sekarang. Mika pernah marah gak soal motor yang lu beli? Enggak. Dia senang banget gue naik motor gitu. Mungkin karena dia ngeliat gue, cowok-cowok ganteng naik motor gitu. Gak, gak, gak. Dia seneng. Cuman udah lama gak suka diboncengin sekarang. Dulu suka? Dulu sering. Dulu senang banget diboncengin. Sekarang udah gak terlalu suka diboncengin. Karena dia sibuk? Sibuk juga. Terus mungkin apa? Dulu. Pernah nih. Dia perawatan wajah. Gue lupa nama perawatan wajahnya. Kayak Dedes apa-apa. Serikadi apa-apa gitu namanya. Buat ngeliatin muka. Udah tuh. Gue tuh ada kaos. Justin Bieber. Yang disini berwarna. Yang dibelakang putih hitam. Nah itu kalau Justin Bieber putih hitam kena cahaya lampu dari luar. Itu nyala tas. Sama mukanya. Jadi gue kalau tidur ngarep dia. Udah ngarep gitu. Karena mukanya tuh bener-bener kayak. Astaga apa ya. Gelawing-gelawing gitu. Orang tas. Tapi kan nyala tuh gelawing gitu. Nah ini kayak gitu tuh bentuknya. Tas gitu. Terus gue bilang. Neng, mukanya lu keputihan. Apaan sih? Mukanya keputihan beneran. Enggak. Salah terus lah pokoknya kalau itu kan. Udah. Terakhir gue yak deh boncingan naik face pak. Naik face pak. Mukanya gue kayak dikasih poli tau gak. Terang. Terang sih. Disini nih. Kayak lampu itu tuh ada di belakang kita gini. Nih ngasih taunya gimana. Iya kan. Mukanya terang banget gitu. Orang tuh yang lewat tuh. Gitu tuh. Gue gak tau tuh dia pakai minyak apa tuh. Mukanya merkuri nya kebanyakan gue rasa ada pokoknya. Itu sengih itu kencengnya. Gue bawa ke teman gue yang paling jahil. Vincent. Vincent jujur kan. Iya kan. Terus gue bawalah. Vincent, Vincent. Main yuk. Dia keluar bawa gitar dari atas lantai dua. Buset Neng. Mukanya lu kenapa? Kayak mau bawa lamp. Kenapa? Ini kayak begini nih. Ini persis nih. Mukanya lu kenapa? Kenapa? Gini-gini. Udah abis itu dia berhenti pakai ini. Kalau gue yang bilang ini nggak nurut. Gila itu. Asli lu kayak bawa poli. Maink motor bawa poli. Kena spion. Bisa segitu beningnya itu muka. Bener-bener bercahaya ya. Tapi pulang dari situ dia begini. Apa? Emang karena apa? Emang putih banget? Kan udah dikasih tau. Lu aja nggak percaya sama gue. Muka lu tuh udah keputihan pas itu. Oh gitu. Dia malu pas diomongin sama Vincent. Malu. Malu akhirnya dia baru ternyata begitulah. Akhirnya dia berhenti tuh pakai si merkuri-merkuri gitu tuh. Freddy bukan. Tapi merkuri. Berarti kalau soal hobi motor, lu selalu dapet dukungan. Selalu dapet dukungan. Bahkan gue kadang, Neng gue beli motor ini lagi. Ya udah gitu. Boleh terus sebetulnya. Gue beli motor sebanyak-banyaknya boleh. Asal tidak dipakai jalan. Kalau buat jalan tuh. Apalagi kalau dulu tuh motoran tuh aman. Karena nggak ada cewek. Kalau zaman sekarang kan cewek suka ikutan motoran juga. Masuk ke dalam grup juga. Kayak di motor bayi kan ada cewek-cewek juga. Nah itu gue injennya setengah mati tuh. Untuk ikutan motor bayi. Padahal kan ceweknya juga nggak ada yang mau sama gue juga gitu kan. Cuman nggak tau kenapa. Nggak. Susahnya setengah mati lah. Nah prediksi ini salah satu yang membuat gue nyaman. Karena kita kan pure motoran anaknya kan. Iya. Mau ke mana-mana kita cuma eh prediksi siapa aja. 13 orang tidak tambah tidak kurang. Orangnya itu-itu aja. Ya udah. Kamu buatlah predistri. Jadi sama istri-istrinya gabung jadi satu gitu ngobrol-ngobrol. Oh iya nanti dia dibuat teh gini. Ya udah deh. Kita nyaman motoran. Ya kan? Turing pertama lu yang jauh kemana? Gue kilometer 0 udah 4 kali gila. Kilometer 0 Aceh? Hah? Taman Mini. Sini, sini, balik lagi, balik lagi. Sehari 4 kali gue putri. Paling jauh gue kemana ya? Paling jauh gue ke Jogja aja belum gue. Yang sama motorbike berarti touring. Oh motorbike iya. Itu Labuan Bajo. Labuan Bajo. Labuan Bajo gue sampai ke Sanan Agus. Mau itu tempatnya apa namanya? Oh itu kan yang pertama. Nge touring pertama? Gak jauh gue. Gue ada kerjaan waktu itu lagi sibuk-sibuknya. Turing pertama tuh sama motorbike ya? Oh gue? Iya dong. Gue sama Nongols. Ke mana? Ke Sukabumi. Sukabumi terus ke Puncak. Turing gak? Iya boleh lah. Aku turing lah. Walaupun kalau kata yang biasa turing. Ah itu mah bukan turing. Karena gue konsep turing itu kadang gue susah mengerti gitu ya. Kenapa? Kita jalan jauh-jauh motoran gitu. Begitu hotel kita tidur sama cowok-cowok juga. Yang bukan keluarga. Apa? Mending tidur di rumah. Ada istri. Peluk-pelukan wangi enak. Dan lu bilang katanya kalau cowok kebanyakan turing pasti birinya jelek ya? Gak putih di rumah. Tuh ada gak yang sering turing suaminya? Coba tolong dipikirkan. Kalau gak jelek galak biasanya. Iya. Jadi kalau kita jarang turing. Kok lu? Ya gue mah jarang turing. Cakep. Ini gue cakep mah jelas di rumah. Ngapain gue kemana-mana? Berarti nama nongos. Nongos itu klub. Saya bikin klub nongos dulu itu nama artinya datang terakhir artinya non-golongan. Non-golongan. Iya. Tapi dibaca jadi nongos. Padahal non-golongan. Kayak non-blok ya? Iya betul. Tidak memihak satu pun. Tidak memihak satu pun. Tapi kita memblokkan diri. Iya. Non-blok tapi bikin blok sendiri. Iya. Sama ini nongos. Non-golongan tapi ada golongan. Golongan sendiri kita. Golongannya yang si mam itu. Ani juga ya bener ya? Golongan, non-golongan. Iya. Tapi gue mau pakai lagi. Cakepnya gue senang. Berapa tahun itu nongol? Nongol itu 3-4 tahun. Berapa orang ngasih nongols itu? Tadinya? Tujuh. Sekarang? Dua. Pada ilan-ilanan semuanya. Dulu sama nongols gampang minta izin turing. Gampang. Karena laki-laki doang. Laki-laki. Paling kemana sih? Karena mainnya juga nggak jauh-jauh amat. Dulu kalau sama nongols cita-cita terus. Kita ke Bali, kita ke ini, kita itu. Nggak ada yang pernah jadi sih. Cita-cita terus. Sampai akhirnya gue ubah jadi, tadi kan namanya permisi nongol. Akhirnya gue ubah jadi nongol rejek ini. Karena waktu pakai permisi nongol banyak yang nganggur. Kasian. Banyak yang gel motor, banyak yang ngapar. Kita kayaknya harus ganti nama nongol rejek ini. Berarti izin turing itu susah pas motor baik doang ya? Motor baik. Ada Nabila, ada si siapa? Pia. Ada Pia. Ada yang cakep-cakep semua ya? Nadine. Nadine itu kan yang putri Indonesia. Iya betul-betul. Cakep-cakep semua. Jadi istri gue kadang-kadang, padahal gue ngapain juga? Siapa juga yang mau sama gue? Gue tuh nggak mungkin nakal sama cewek nggak. Kecuali ceweknya mau. Yang begini-begini yang bikin Mika makin coli nih. Mau tenang tapi kok bunyi. Tapi dia tenang. Nggak, dia percaya sama gue. Kalau sama paradiksi berarti gampang minta izin turingnya? Lumayan gampang. Asal ketua ke rumah. Asal Andre datang. Andre datang, macem-macem sebentar, istri gue senang. Dia sudah terhipnotis sama kelucuan Andre ya? Iya benar. Kayaknya nggak bahaya ini jalan sama orang ini. Kayaknya dia nggak ngerti apa-apa orang ini. Tidak dianggap sesuatu yang membahayakan. Ini kayaknya orang yang nggak bandel. Pengennya bercanda doang. Disetuju kalau sama prediksi. Berarti turing yang paling serius sama motor baik doang ya? Karena sama prediksi cuma gitu doang. Buat Bajo itu terbaik lah. Turing terjauh gue, terbaik. Ya menyenangkan banget lah itu. Kalau buat lu yang paling menyenangkan dari turing itu apa? Naik motor. Iya dong. Naik motor jauh, melihat pemandangan kanan kiri. Itu sih yang paling gue suka sih. Pengalaman bermotornya itu yang menyenangkan sih. Dan pengalaman bermotor itu kita harus mengerti motor kita. Kenapa? Gimana? Motor kita, gimana mesinnya, gimana medannya kita mau jalan. Misalnya di Labuan Bajo itu kita nggak bisa pakai sebarang ban. Karena? Ya kalau licin, ntar kita kalau kepleset. Sejak kapan paham ban? Lah, gila gue tuh sama ban tuh deket banget lah. Sejak kecil gue udah paham ban. Apa? Ban berenang. Iya kan? Ban buat karate. Ban silat. Banci pun kadang gue kenal. Banyak lah kalau gue ban-banan. Bukan ban itu dong. Gue nanya ban motor. Lu dari kapan lupa? Emang lu? Sejak mainan motor ya pasti kita udah, gue nggak mau kenal sama ban lah. Kita udah tau apa karakter-karakter ban yang kita cari, yang kita suka, yang cocok sama motor kita tuh. Kayak apa? Nah itu yang gue suka bingung tuh kalau ngomongin ban. Kan gue ada beberapa motor ya. Ada yang Triumph, ada yang GL Pro. Gue tuh suka bingung yang buat GL Pro terutama ya. Itu ban apa yang? Kan lu ngetanya nggak ngerti ban? Ban apa sih yang sebaiknya gue cari? Mereknya lah gitu. Mereknya ya? Iya. Gue kalau yang gede-gede ada lah. Pokoknya merek-merek yang buat motor-motor gede ada. Dan kalau yang buat CC-CC kecil kan gue juga ada beberapa motor CC kecil. Gue biasa tuh pake mereknya FDR. FDR? Iya. FDR. Itu kenapa lu pake itu? Ya karena gue suka aja. Kenapa sih emang? Jangan marah dong. FDR tuh banyak pilihannya. Kan FDR tuh banyak. Pilihannya apa? Ada-ada. Ada Hover, ada Maxstream, ada Zevo. Oh jenis-jenisnya. Itu jenis-jenisnya. Jadi FDR tuh merek gedenya. Iya. Jenis-jenisnya ada itu. Ada yang dual purpose. Bener ya ngomongnya purpose? Iya. Apa purpose? Purpose. Iya. Dual purpose. Terus ada. Pokoknya dari tiga ban itu yang membedakan itu tingkat kempukan. Dan visualnya. Dari si Hover, Maxstream, sama Zevo itu bedanya? Itu apa-apa bedanya? Tiga kempukan sama visualnya. Kayak gimana bedanya? Kayak gini nih. Ya gak gitu dong. Nanti bedanya bisa dilihat disini ya. Ya gak gado lah. Kayak di tadi gitu. Lu mah kurang nih lu. Harusnya ada kayak gitu-gitu. Nah ini kayak Hover sama apa? Tadi gue bilang. Maxstream sama Zevo. Ya itu bisa di aspal di tanah. Nah dual purpose itu. Si Hover itu. Iya dong? Iya. Iya kan? Hover sama Maxstream tuh bisa di dual purpose. Terus ada Zevo juga yang buat penampilan sporty. Kayak spice. Sporty spice. Itu mau apa spice gak? Iya. Ingat aja. Bahkan kalau si, apa yang lu bilang, Hover itu dual purpose. Itu yang ban-nya biasanya kayak ini ya, blok-blok gitu ya. Kotak-kotak ya? Kita dulu bilangnya ban-ban tahu gitu ya. Iya kotak-kotak gitu ya. Itu biar apa tuh kotak-kotak itu? Lah itu biar kerikil-kerikil gak gampang nyangkut. Ya kan? Itu jangan bikin gue ragu lu. Gak tau. Iya. Kan lu yang jauh. Itu biar bisa di aspal sama di tanah. Karena kan ada nyangkramnya gitu kan. Sas, sas, sas. Dan juga karena jarak-jarak gede-gede gitu jadi kerikil tuh jadi gak gampang nyangkut. Itu kadang bikin bete lu. Beneran. Iya. Kita kalau naik motor kemana gitu. Tiba-tiba berarti teman lagi makan, kita masih di luar gituin kerikil-kerikil tuh. Ya gue gak ada. Lah gue biasa begitu. Yang gue tau kalau ada kerikil-kerikil kita suka gerp gitu. Gak enak pas. Apalagi pas belok kan kerikil-kerikil. Wah salah pake banderat lu. Bener. Belum pake hover ya. Iya. Apalagi kalau yang aspalin. Lo gak gak aspalin yang belum jadi? Yang baru digaruk gitu. Iya. Baru digaruk terus belum ditaruh aspal. Itu kan begitu lewat suka. Nah. Itu kan gak boleh dilewatin deh. Ya kan kagak ada jalannya. Emang ada jalan yang baru digaruk gitu loh. Tau asfal belum jadi. Iya. Kenapa lo lewatin? Kan ada yang memang belum di aspal. Lah mau gak mau dilewatin. Kenapa gak lo sabar dulu sampai aspalnya jadi? Ya itu kan jalan raya. Wah. Dia mau begitu. Tuh kadang soalnya gitu tuh. Bawanya lurus aja gak mau ngambil yang lain-lain dulu. Lah emang ada jalan-jalan yang masih diperbaiki. Udah gak usah ngomongin itu. Oke deh. Kalau yang buat balapan ada? Ada. 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 Tapi kan kalau gue kan sukanya yang adventure balapannya. Jadi gue suka yang dual purpose. Nah ini ada ban FDR yang namanya Max Stream Special Edition. Itu dipakai pembalap di kejuaraan Supermoto. Ada menang juga pakai itu. Wah mantap lah. Dual purpose. Dual purpose. Supermoto. Supermoto. Padahal kan dia moto ya. Kenapa dia butuh ban. Emang ada tim balapnya? FDR punya. Ada tim balap yang disupport FDR. Pembalapnya namanya kalau gak salah Mas. Kok Mas. Mas Mas. Temput Mas. Namanya Farudillah Adam dari Malang. Sama satu lagi orang Jogja. Raden Aludona. Ningrat berarti dia. Ningrat. Kan Raden. Aduh Dona. 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 Mundur lagi tuh pesawat. Dona. Dona yang bawa ayam. Iya betul. Yang ayamnya dimakan. Dia sedih. Iya kan. Si Mado. Nama ayamnya siapa sih? Si Mado apa siapa? Ayamnya dimakan dia sedih. Iya itu sedih. Aduh. Marah Dona ya. Kita ngapain jadi ngomongin Dona sih? Itu FDR loh ini. Kan itu ya. Fasino. Dona Rindo. FDR. Kalau buat dalam kota ada apa? Ada. Namanya Ban Zevo. Ada namanya 3 step groove. Itu kayak gimana? Nah. Ada 3 ukuran kedalaman dalam satu kembangan. Membantu kekokohan ban jadi tetap stabil di jalanan basah. Luar biasa. Kok lu apa banget produk knowledge nya? Wah ada tulisannya. Mana gak ada kok? Gak ada kan? Gak keliatan. Gak keliatan. Ntar kalau gue kenalin lah. Sama siapa? Ada teman gue di bengkel. Der tapi here. Di sana tapi di sini. Der tapi here. Bingung juga gue kadang. Tapi asik-asik orangnya sih. Apa kerjanya dia? Tersedia dia mau kerja apa? Ya gue nanya. Ya ngapa juga nanya-nya kerjaan apaan? Ya kan gue pengen tau. Kan teman gue. Gue gak pengen tau. Ya lu berarti gak akrab dong? Akrab. Dia dare tapi here. Kok kayaknya ntar gue kenalin deh orangnya asik. Di bengkel dia. Di bengkel apa? Di bengkel FDR. Evo. Apa ikatannya? Tau gak? Apa? Apa yuk? Gue tau. Apa? Eksklusif FDR outlet. Kok gue lebih tau? Karena lu belajar lah. Iya kan? Kalau gue kan lupaan anaknya. Bagus, 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 bagus. Ya ntar kapan ngajak laksan lah. Mantep. Emang di bengkel FDR ngapain aja? Maksudnya ganti ban doang atau apa? Macem-macem. Gak cuma ganti ban. Dia juga bisa service juga. Jadi kayak bengkel plus-plus gitu. Kok jadi gak enang ya kalau pakai plus-plus? Pokoknya bengkel tapi mencangguh semua lah. Bahkan bentar lagi mau ada steam-nya ya. Cuci steam? Iya enggak dong. Mas tiba-tiba ada cuci steam. Bosok gak sih dia aja. Cuman di sana bosnya geleng-geleng semua. Paling nanti tetangganya benar juga. Sebelah bengkel. Belum ada cuci steam. Iya, kita bikin cuci steam di sini gitu. Mau ada hidrolik ke atas jadi mahal tuh. Kalau yang gak ada. Apalagi sekarang. Cuci gak pakai disentuh jadi mahal. Wah, gak tahu ya? Caranya? Cuci motor tanpa disentuh. Berarti gak dikerjain dong? Iya, kayaknya sih. Kita dibegoin lagi ya. Cuci motor tanpa disentuh. Lu gak diapain dong motor? Gua juga bingung. Orang kita bayar buat nyentuh. Iya makanya biar dioles-oles gitu kan. Cuci motor tanpa disentuh. Ngerepotin aja. Tapi lu nyuci motor sama siapa di rumah motor lu yang banyak gitu? Reno. Atau gak IP-IP. Gua tuh kan banyak PR-an. Gua ada iguana, gua motor juga banyak. Gua ada binatang-binatang banyak gitu. Ternyata yang gua suka tuh bukan intunya. Apa? Gua suka nyuruh-nyuruhnya. Reno, bersihin ini nih. Reno, ganti. Oli, ini apa? Gitu. Gua ternyata sekajian itu. Makanya lu bikin hobi banyak tuh buat biar ada. Buat nyuruh-nyuruh mereka aja gitu. Kalau enggak mereka kan di rumah diem aja kayak walking dead. Udah dibayar tapi gak kerjaan. Diem aja iya. Mendingan sekarang kan gua suruh-suruh. Motor berarti berapa sekarang? Motor gua ada 4. Apa? 7. Harlewood tiga. Kustom-kustom Honda tuh ada tuh. Ada. Honda itu satu. Vespa gua sekarang ada tiga. Ada PCX juga. Vespa mau nambah satu. Banyak lah gua lumayan. Tapi karena emang hobi. Gorilla. Ada Gorilla. Iya. Motor kecil itu. Terus ada motor ke pasar. Apa tuh? Gak tau motor apa ini. Punya ibunya Mikel gua beli. Lu beli motor tapi gak tau itu motor apa? Gak buat pergi beli rokok, beli apa, pake motor itu. Oh. Tapi di rumah lu? Di rumah gua. Beli dari ibunya Mikel? Iya. Ibunya Mikel dagang motor? Enggak. Dia waktu itu beliin buat dipake sama pembantunya dia. Terus gak kepake? Gak kepake, gua beli. Sekarang mau gua bakar. Nah terus si hobi-hobi reptil lu. Itu awalnya dari mana itu hobi reptil? Dari PPKM sih sebetulnya. PSBB sebetulnya. Dari diam-diam nontonin Youtube temen-temen gitu kan. Gue nonton Youtube Ivan Gunawan. Wih binatang piaranya banyak juga ya. Rumahnya jadi seru nih. Banyak binatang nih. Udah lah. Dari situ gua mulai miara binatang, binatang, binatang. Makin lama makin banyak sekarang. Apa aja di rumah lu sekarang? Gua iguana sih banyak. Iguana, bearded dragon, bearded dragon gua lumayan banyak. Itu apa? bearded dragon tuh kadal. Tapi dia diem doang. Terus lu piaranya cuma buat diliatin gitu? Iya. Sekarang udah bosan. Karena dia diem doang. Dia gak ada tantangan. Ada sebetulnya gua lagi bikin rhino. Badak? Guana. Oh. Ada. Dia bisa nurut kayak anjing. Tapi iguana. Iya. Bisa nurut, bisa dipanggil. Bisa sayang-sayang. Emang lu gak geli ngeliat kadal-kadal gitu? Gua yang geli itu sama leopard gecko. Kayak cicak soldier. Nah kemarin tuh gua beli banyak. Karena gua pingin berani sama cicak. Gua tuh geli sama cicak gitu. Lu kok takut sama cicak tapi sama iguana yang gede-gede gitu gak? Nah itu gak apa-apa. Beda. Badannya gak terlalu dingin. Kalo si cicak kan dingin kan? Nah si leopard gecko tuh juga dingin. Toke kan gecko tuh berarti? Ya itu bahasa Indonesia nya. Kan jadi gak keren. Iya kan toke. Kita ngomongin hal yang keren leopard gecko. Toke tutul-tutul. Jadi gak keren dong. Tapi bener gak? Beda-beda. Toke bukan? Beda. Toke. Tapi beda-beda. Kalo toke kan kenapa disebut toke? Karena dia toko-toko toko toke. Kalo ini gak ngomong. Terus kenapa dia disebut toko? Geko. Karena dia gecko leh. Karena sudah perjanjian seluruh dunia kalo binatang itu namanya gecko. Ngapain kita bahas ini? Kan lu harusnya lebih paham gitu reptil. Gak. Geko. Gak ada yang bunyi-bunyi nya itu di Garak. Semua itu gak ada yang bunyi di rumah lu tuh. Asik ya. Bahkan kucing gua aja pendiem. Gua punya kucing pendiem. Yang jarang ngomong. Masa gak lu? Ini dari tadi banyak orang disini. Dari awal kan udah banyak orang. Oh iya. Sorry. Gak ada lu bikin lagu. Iguana. Aku punya iguana. Yang hobinya meletak. Angguk-angguk kerjanya. Tapi bukan sul kata. Sul kata itu apa? Kura-kura. Oh sul kata itu kura-kura. Iya. Kita ngomongin iguana. Kan bukan sul kata. Iguana gak pernah basah. Kan ada atap. Kandangnya ada atapnya. Iguana gak pernah. Gue lupa ya kata-kata gue. Gak pernah ngomong apa? Iguana gak pernah lelah. Kan iguana gak pernah lelah. Orang dia gak ngapa-ngapain. Kok bisa lelah kan dia gak ngapa-ngapain. Gila gue pikirin itu. Lirik-liriknya tuh. Sungguh filosofis sekali. Berapa lama masih lu bikin lagu iguana itu? Empat hari. Pakai garage band. Banyak waktu luang. Sangat banyak waktu itu. Sangat banyak dan mulai stres. Dan istri lagi jago masak roti. Jadi makan terus kan. Badan jadi makin gede. Wah itu setengah mati lah. Ternyata kita kalau badan makin gede tuh berpengaruh ke percaya diri ya. Rasa percaya diri menurun. Badan makin gede. Aduh susah banget kurusinnya. Begitulah pokoknya. Padahal lu ada alat gym di rumah Tor. Baru kan. Alat gym kan setelah badan makin gede akhirnya gue beli alat gym. Koto olahraga. Maka ntar gue liat di badan gue nih. Biasa aja. Tapi kan lu bilang kalau badan bagus berarti duit sedikit. Karena biasa kalau badan bagus kerjanya gak ada yang daten. Begitu badan gendut ada aja kerjaan. Tapi kemarin badan gendut gak ada yang nawarin tuh kerjaan. Salah. Yang terakhir tuh lagu lu yang baru tuh apa namanya? Aku Sayang Ibu. Itu kalau diliat liriknya banyaknya ngomongin soal pohon pisang. Ada pohon di taman, jantungnya keluar tapi tak apa, itu pisang. Lagunya selalu gue bilang aku sayang ibu. Orang banyak marah. Apa hubungannya pohon pisang sama aku sayang ibu? Gue selalu menjawab, sayang ibu bisa kapan saja dan gimana saja. Berarti lu tuh masih tinggi keinginan buat jadi musisi. Enggak sih, gue seneng aja gitu berkelakar. Seneng bikin-bikin musik yang ternyata ide gitu loh. Apapun kalau kita mau ngulik, sebetulnya bisa. Iya gak sih? Itu kan cuma dari handphone doang. Gue bikin video klipnya, gue ngedit video klipnya, gue bikin lagunya, gue masukin instrumennya. Gue minta tolong Yai, eh masukin melodinya, eh jadi lebih dinamis musiknya gitu kan. Itu bisa juga sebetulnya kan. Semua sekarang, wah sekarang tuh udah gampang banget lah orang-orang. Berarti lo orangnya ngulik gadget. Iya kan, gak ada ngapa-ngapain aja kemarin. Makanya gue kulik-kulik gadget tuh. Nah ini gue lagi pingin dari aplikasi itu gue pingin bikin ban. Gue mau nyengin FDR. Gimana caranya bikin ban? Siapa tau dari handphone tiba-tiba gue keluar ban? Ya tetep harus ke pabrik dulu. Oh tetep harus ke pabrik, gak bisa ya? Oh iya, apa-apa. Kalau sama The Cash udah gak ada ambisi ban itu gede. Gue tuh gak pingin, gak tau gue lagi gak pingin nge-ban-nge-ban. Gak tau gue gak pingin nge-ban-nge-ban gitu biasa aja. Udah tuaan kali ya. Tapi kan kayaknya Vincent masih pengen nge-ban. Vincent lagi senang nge-ban. Desta juga kayaknya lagi nge-ban. Suria kan masuk ke The Cash kayaknya nih. Masuk? Suria masuk, si Teppi masuk ke The Cash. Jadi apa guna gue disitu juga gitu kan. Jadi mungkin gue akan mundurkan diri dari The Cash. Aktif juga jarang, kenapa mundurkan diri? Makanya karena gak aktif juga ngapain juga kita ada disitu ya kan. Makanya gue pingin, gak tau gue gak pingin nge-ban-nge-ban lagi. Terus lu pengen ngapain sekarang? Gue. Gue pengen ngobrol-ngobrol gini terus nih sama lu. Tapi tambah satu bintang tamu kita tanya-tanya kulik berdua. Kita gini-gini aja. Gimana kerjanya? Oke. Nunggu ada sponsor masuk. Masuk pasti, tenang. Kalau ngomong gue tuh sponsor selalu masuk. Tapi gue gak bisa ngomong-ngomongnya aja. Kan lu ada Youtube baru sama itu kan? Siapa? Tante. Oh ada. Itu lu ngapain disitu? Itu kalau gue disitu lebih ke menahan konsentrasi ya. Gimana? Untuk tidak melihat ke bawah. Lihat ke atas. Itu talk show juga berarti? Talk show. Tante Erni kan maksudnya? Talk show itu. Kan lu beberapa kali kan ada di... Baru sekali? Enggak. Maksudnya di net pernah. Talk show malam-malam. Kalau ini gue yang lead sekarang. Bisa lu lead? Belum. Makanya ini mau nyoba. Jadi gue yang lead. Makanya mau nyoba. Tapi asal pembicaranya gue masih bisa megang sih. Waktu ditawarin lu kenapa mau? Lebih ke BU ya. Anak gue di luar negeri. Anak gue tuh sekarang udah jalan 4 bulan. Bukan tangannya sih yang gue ini. Pond Sterling-nya. Tapi lu gak khawatir anak lu di luar negeri? Khawatir. Yang lu khawatir kan apa? Banyak lah penyakit lagi dimana-mana. Sekarang apalagi bini gue suka nonton serial killer. Banyak lah. Apalagi jauh kan. Kalau sekarang kan harus. Gak tau nih sekarang udah kelar apa isolasinya apa belum. Kalau dulu kan sempat 15 hari apa 16 hari isolasi kalau ke Inggris. Kalau anak lu tiba-tiba kenapa-napa di sana. Lu pesan mau jenguk. Isolasi dulu 15 hari. Begitu keluar. Anaknya udah sakit lagi. Bentar apa gimana. Iya kan? Itu sempat kepikiran. Cuman ya gak tau. Kemarin sempat naik juga Inggris katanya. Waktu anak lu minta kuliah di luar negeri, lu apa yang ini? Pasti bisa. Pasti kalau buat gue rejeki anak sekolah pasti ada aja lah. Tapi satu aja yang lain, gak usah berangkat keluar. Ada empat lagi anak lu. Masih ada lima lagi. Empat ya, empat lagi. Suka lupa saya, anak saya. Lu tuh bapak yang kayak gimana sih? Hah? Gue seorang bapak. Gue bapak yang menyenangkan buat anak-anakku harusnya ya. Karena gue santai dan gue baik. Pernah marah? Lu tuh gak pernah marah lu sama anak-anakku. Dari dulu? Enggak. Enggak pernah marah. Soalnya, dulu gue suka dimarahin bandel-bandel juga. Jadi menurut gue buang-buang waktu itu warah-marah. Bener gak? Enggak. Enggak tau sih. Jadi kalau anak lu melakukan kesalahan lu gak lu? Enggak akan melakukan kesalahan anak. Karena udah gue duluan yang mulai. Jadi anak gue ngeliat, Oh kalau begini akibatnya begitu. Jadi anak gue gak akan mengulangi. Kayak misalnya minum alkohol gitu ya. Anak gue tuh udah sering banget liat gue muntah. Nah pasti mereka gak mau ngulangin kan. Wah kalau gue mau gue bakalan muntah. Kayak dia jelek dong. Anak gue kan perempuan semua. Pasti mau keliatan cantik. Aman. Kalau begitu. Kalau udah pikir, Gapapa gue juga begitu. Enggak. Pasti kita bermain dengan cara berpikir terbalik. Berarti lu gak pernah nasehatin anak-anak lu? Enggak. Eh. Kan ada ibunya. Iya kan masalah bapak aja gak nasehatin. Iya gue nasehatin paling yang gampang-gampang aja. Kayak misalnya waktu itu ada anak gue satu pulang kebanyakan minum gitu ya. Terus udah sama emaknya bilang tuh kemarin anaknya oke panggil ke sini. Eh kamu kalau minum mulai dari botol ini ending dengan botol ini. Jangan dicampur-campur. Kalau dicampur-campur kamu pasti pusing, pasti muntah. Dia bilang. Oh gitu. Iya. Aku itu mempelajari ini bertahun-tahun. Aku kasih tau kamu cuma 5 menit. Aman. Terus gak pernah begitu lagi. Gak pernah. Mulai dengan botol ini, habis dengan botol ini. Filosofi lu ya? Iya. Lu tau aja dari setelah pengalaman bertahun-tahun? Kenapa gue nembak mulu ya kalau gini ya? Kenapa gue ini? Ternyata karena gue campur-campur. Tar ke vodka, tar ke whisky, tar ke apa gitu. Wah langsung wah. Berarti lu gak pernah bilang, eh lu jangan begini, jangan begitu, jangan minum, jangan apa? Karena udah dari tugas guru. Kamu jangan nakal, kamu jangan ini. Ngapain gue ngerepotin anak lagi? Bagus? Bagus gak buat penutupan acara kita hari ini? Lebih ke... Lu bapak yang bertanggung jawab gak sih? Gak tau gue. Tanggung jawab lagi lah gue. Sekarang masih membanting tulang buat anak-anak gue. Tapi kan anak-anak lu cewek semua. Bapak-bapak biasanya kan khawatir kalo anaknya cewek. Kekhawatiran lu apa yang terbesar? Gue berubah jadi cewek juga. Kayak Kadarsian. Tiba-tiba anaknya cakep-cakep semua. Pokoknya ngiri, pingin cakep juga. Ya ampun. Udah? Sampai ya? Terima kasih lah. Sudah menyaksikan. Oh iya. Terima kasih. Sudah menyaksikan guys. Aduh. Ya boleh lah kalo ada yang mau bikin begini lagi. Hubungi saya. Ya anda tau lah hubungi siapa. Hubungi manajer saya aja ya. Ya ngerti lah maksudnya ngomong apalah. Iya, iya, iya. Bukain dong. Dibukain dong. Udah tuh. Masih bukan dibukain. Ini bahan lu botak nih bahaya nih. Ini gak boleh kayak begini nih. Botaknya sampe gila licin banget. Kalah kojek. Dari ya. Lama ketemu dia. 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 Suaranya lagi ya. This one. This one. Hahaha.